Kampung adat Baduy sebuah kampung yang mempertahankan budaya dan kearifan lokalnya dengan sangat kuat. Siapapun yang menjejakan kaki di kampung ini meninggalkan kesan yang istimewa. Kesederhanaan dan keterbatasan dari pengaruh modernisasi membuat kampung Baduy ini tangguh menghadapi perubahan zaman. Baduy mengajarkan saya banyak hal tentang kearifan lokal dan kehidupan yang harmonis dengan alam. Hai kawan jalan, ketemu barengan sama aku Diba Natasya di Ada Apa disini. Yay, so happy for today dan hari ini Diba lagi ada di stasiun Tanah Abang Jakarta. Diba akan langsung menuju ke provinsi Banten karena Diba akan langsung menjelajahi suku Baduy. Kita akan melihat nih kira-kira bagaimana suku Baduy menyatu dengan alam. Wah pokoknya bakal seru banget apalagi nanti juga akan ada festival Seba. Penasaran kayak gimana? Langsung aja di Bukitin Aku Ada Apa disini. Let's go! Menuju lokasi adat Baduy dari kota Jakarta bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan kereta listrik. Jika kamu memilih menggunakan kereta listrik, kawan jalan bisa naik dari stasiun Tanah Abang Jakarta dengan pemberhentian terakhir di stasiun Rangkas Bitung. Selanjutnya dari stasiun Rangkas Bitung, kawan jalan bisa nih menuju Terminal Awe. Nah dari Terminal Awe disambung lagi menggunakan angkutan umum menuju desa Adat Baduy via Cibuleger. Sebenarnya ada dua jalur menuju desa Adat Baduy yaitu via Cibuleger dan juga via Cijahe. Namun jalur via Cibuleger ini lebih ramah pengunjung dan fasilitas umumnya lebih lengkap. Hai kawan jalan. Sekarang Diba udah sampai di desa Cibuleger nih. Tada! Seru banget hari ini. Gak sabar banget pengen cepat-cepat langsung masuk ke dalam untuk ngeliat perdesaan suku Adat Baduy. Kita bakal jalan kaki nanti. Wah pokoknya bakal seru banget deh. Tapi sebelumnya Diba pengen cerita dulu nih. Jadi akan ada dua suku Baduy. Yang pertama adalah Baduy luar. Kalau Baduy luar tuh mereka masih menerima pembaharuan tapi tetap berpegang teguh kepada adat, budaya dan juga leluhurnya. Nah kalau Baduy dalam mereka ini masih benar-benar kental banget tapi juga masih amat sangat berpegang teguh kepada adat, budaya dan juga leluhurnya. Oke langsung aja kita lihat. Let's go! Setelah berjuang melakukan perjalanan dari Jakarta sekitar 5 jam, akhirnya saya sampai juga di Kampung Adat Baduy Cibuleger ini. Terima kasih banyak ya. Begitu menjijakan kaki di Tanah Adat Baduy ini, ada atmosfer yang berbeda. Berasa kembali ke zaman leluhur Tanah Sunda. Nuansa alamnya masih amat sangat terjaga dengan baik. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh Kang Safri. Kang Safri ini adalah pegiat ekowisata di Kampung Adat Baduy. Baduy dalam itu ikat kepalanya putih, bajunya boleh hitam atau putih, terus bawahannya seragam khususnya Baduy dalam ya. Dan nyeker ya kalau terus Baduy dalam. Tapi perbedaan Baduy luar dan dalam itu, bedanya Baduy luar boleh pakai sembal, pakai selana pendek, ikat kepalanya biru. Seperti yang kita semua tahu nih sama kawan jalan tahu semuanya kalau suku Baduy itu hubungannya sangat erat dan juga kental dengan alam. Boleh dikasih dikasihkan kira-kira hubungannya itu apa? Terus apa mungkin suku Baduy punya tujuan atau apa gitu? Baduy sendiri memang dituntut supaya menjaga hutan lindung atau hutan sekitar memang sangat perlu. Karena yang pertama juga menjaga hulu air, karena kita juga hidup sama air, itu hidup sama alam, itu perlu kita lindungi. Jadi kami dituntut untuk menjaga hutan, makanya kita juga tinggal di Baduy lah. Mungkin karena lahir di Baduy, jadi tinggal di Baduy. Oke, tapi bangga nggak sih Kang jadi orang Baduy? Saya sendiri bangga sih. Bangga ya? Iya, karena saya juga kalau pengen lihat modernisasi di luar kota, saya bisa main ke luar gitu. Kalau misalnya ada orang dari luar seperti aku nih, pengen jalan-jalan ke Baduy Dalam gitu, itu ada hal yang boleh dilakukan sama yang tidak boleh dilakukan nggak sih Kang? Ada, ya itu pertama nggak boleh foto atau video selama di Baduy Dalam ya, ada batasnya. Terus di situ selama di Baduy Dalam nggak boleh juga mandi pakai sabun, sama nggak boleh sikat pakai kodol. Boleh sikat sih sebenarnya, tapi nggak boleh pakai kodol, kayak pasta, gigi gitu. Silahkan dari para wisatawan main ke Baduy, tapi tolonglah sampah plastik dibawa ke luar Baduy masing-masing, supaya tetap saling-saling ngejaga. Iya, betul sekali. Jadi jangan hanya suku Baduy aja yang menjaga alam, tapi kamu para wisatawan juga kalau main ke Baduy Dalam, itu tolong sampahnya dibawa lagi. Iya. Gitu ya Kang ya. Oke terakhir Kang, boleh nggak sih kalau kayak aku sendiri masuk ke dalam, Baduy Dalam gitu? Atau memang harus ada guide-nya, ada yang nemenin gitu? Sebenarnya boleh banget main ke Baduy Dalam, tapi kalau belum pernah mungkin jangan datang sendiri, takutnya nyasar gitu. Harus dipandu atau memang bareng sama yang udah pernah gitu, kayak gitu. Bisa, mangga, terbuka kami untuk para wisatawan. Oke saya pamit dulu ya Kang ya, saya mau melakukan perjalanan lagi. Ada Akang, makasih banyak Akang. Selamat pagi, ini dia nih, suasana kampung adat Baduy luar. Bisa kita lihat ya, di sini asri banget, terus juga sangat bertetangga, udaranya enak, sejuk. Pokoknya tuh yang dapat aku pahami dan aku lihat di sini, ini tuh benar-benar kampungnya menyatu dengan alam. Karena kalau pengen mandi di sungai, terus malam-malam juga nggak ada listrik gitu. Oke, by the way ini lagi ada yang menenun di sebelah sana, langsung aja yuk kita lihat. Let's go! Tenun Baduy memiliki ciri khas yang unik. Tidak menggunakan mesin dan bahan tenunnya, terbuat dari bahan yang alami. Kaum perempuan di Baduy pasti memiliki keahlian menenun. Karena sejak kecil mereka sudah belajar menenun bersama dengan orang tuanya. Tenunan Baduy ini terkenal banget loh. Jika kamu ke Baduy, jangan lupa ya, beli tenunan khas Baduy. Dan jangan lupa juga, mencicipi kuliner asli Baduy yang dijamin nggak bakal ada di aplikasi pengantar makanan. Ada kain tenun terutama ya. Terus ada tas juga. Oh, oke. Tas yang itu ya, Peh ya? Iya, kayak aksesoris kan. Oke. Gelang juga ya, Peh ya. Nah, ini kalau... Kayak gini. Ini dari kulit kayu bahannya. Oh, dari kulit kayu ya, Teh? Ini kulit kayunya asli dari Baduy juga? Iya. Wow. Teh, ini jualannya itu sudah banyak yang online atau masih yang offline? Kan secara kan kalau sama ketua adatnya yang kita tahu kan nggak boleh ya, Teh? Jualan online. Kalau di sini gimana, Teh? Boleh. Oh, boleh ya? Oh, udah boleh ya, Teh ya? Udah boleh. Terus di online rame nggak, Teh? Lumayan, tiap hari ada. Tiap hari ada ya? Wah, luar biasa. Berarti lebih banyak online atau offline? Online sih. Online lebih banyak justru ya? Soalnya kan kalau datang langsung ke sini jauh. Oh, bener. Jadi lebih baik kalau online lebih cepat gitu ya? Lebih cepat, lebih gampang. Oke. Nah, Teh, ini kalau misalkan banyak kulit yang jalan-jalan gitu di sini, kalau paling banyak banget dibeli tuh yang apa sih, Teh? Yang seperti apa? Kasnya Baduy? Biasanya tas rajut. Oh, tas rajut. Yang paling itu, paling rame. Tas sama kain tenun biasanya. Alam Baduy memang sangat terjaga dengan baik. Mereka sangat menghormati alam dan isinya. Karena alam memberi mereka kehidupan. Saya sangat terkesan dengan sistem kehidupan bermasyarakat mereka yang selalu mengedepankan kesatuan rohani, Tuhan dengan alam. Dalam hidup keseharian, warga Baduy mengenggam nilai yang selaras dengan alam dan budi pekerti. Salah satu filosofi Baduy itu adalah gunung tidak boleh dihancurkan, lebak tak boleh dirusak, pendek tidak boleh disambung, panjang tidak boleh dipotong. Tak heran ketika pandemi menyerbu dunia, suku Baduy ternyata lebih siap menghadapi gempuran pandemi. Tidak ada kasus positif COVID-19, pasokan kebutuhan sehari-hari lancar dan tidak ada masalah. Hari ini adalah hari istimewa bagi warga Baduy. Mereka merayakan tradisi Seba Baduy. Seba memiliki arti persembahan. Suku Baduy memberikan persembahan berupa hasil bumi setempat kepada pemerintah. Tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun silam. Bahkan pada era kejayaan Kesultanan Banten, tradisi Seba sudah dilaksanakan. Upacara Seba dapat diartikan sebagai kunjungan resmi masyarakat Baduy setelah musim panen. Secara umum, Seba memiliki tujuan berupa harapan, keselamatan, dan ungkapan rasa syukur. Hai kawan jalan, sekarang Diba lagi ada di jembatan Heong nih. Dan ini adalah waktu yang sudah dinanti-nanti oleh suku Baduy luar maupun Baduy dalam. Jadi mereka semuanya akan menuju langsung ke alun-alun rangkas bitum jalan kaki. Spesial banget. Jadi mereka menggawa persembahan untuk pemerintah yaitu merupakan hasil buminya. Ada pisang, singkong, kete, dan lain-lain. Nah kalau untuk suku Baduy dalam mereka jalan kaki dari pedesaan menuju ke alun-alun jalan kaki sekitar puluhan kilometer. Dan yang paling uniknya lagi mereka punya tradisi mereka memakai baju hitam dan juga baju putih. Dan juga mereka mau pakai alas kaki. Oke deh kalau Diba pengen ikutan nggak pakai alas kaki ya, kesana yuk. Let's go ikutan. Seba Baduy itu yang dilaksanakan dari setiap tahun. Biasanya sebelum Seba biasanya kami ada upacara adat Kawalu. Kawalu itu kalau dibanding seperti di luar ya lebaran lah. Tapi namanya kalau di lingkungan adat Kawalu. Biasanya kalau setelah Kawalu kami ada ngelaksa. Ngelaksa itu biasanya ada semacam satu tempat yang memang tempat sakral. Tapi itu ibaratnya ada semacam ritual juga. Tapi dilakukan oleh tugasnya masing-masing. Setelah itu kita kawalu udah, panen udah. Jadi cita-cita itu udah terlaksana semua gitu. Jadi namanya ngelaksa. Setelah ngelaksa itu dilakukan Seba. Nah kalau Seba itu kayak puncaknya gitu ya? Iya puncaknya nanti. Biasanya dilakukan ke kecamatan Luidamar. Lalu ke kebupaten. Setelah itu baru ke provinsi Banten. Kami dari pihak lembaga adat. Biasanya ngumpulin sejenis hasil tetanen tani. Jadi mulai dari beras, gula, pisang. Terus biasanya laksa juga gitu. Kami sebetulnya siatrahmi ke pemerintahan itu membawa hasil tani. Yang dibawa acara Seba itu nanti yang akan disetorkan ke yang ada di daerah. Menak yang ada di Banten nanti itu hasil tetanen. Nah dibawa nanti ke sana. Jadi diserahkanlah ke yang ada di daerah. Alakadarnya namanya siatrahmi ke pemerintahan. Kami membawa hasil tetanen. Nah sekarang Diba udah sampai di Pendopo. Warga Badui semuanya juga udah sampai di Pendopo. Tadi seru banget di Jalan Diba jalan bareng sama warga Badui. Nggak pakai sendal ya biar nyaru. Dan tadi tuh kayak cukup jauh juga dari jembatan Keong sampai ke Pendopo. Dan nanti malem bakal seru banget karena akan ada riung mumpulung. Jadi nanti warga Badui akan memberikan hasil buminya kepada pemerintah sekaligus untuk bersilaturahmi. Terima kasih sudah menonton! Tentang bagaimana menyatukan kebutuhan rohani dengan alam yang bermuara pada ilahi. Tidak saja merawat jiwa, budaya badwi pun turut melestarikan alam dengan cara yang sangat sederhana. Ini adalah kesempatan yang tidak akan terlupakan, mengunjungi kampung adat badwi. Merasakan keindahan dan keluhuran budaya badwi, sebuah budaya yang menginspirasi dan memberi semangat untuk merawat keberagaman dan keseimbangan alam. Salam Jalan, Kawan Jalan!